Kemah bakti pemuda ini satu bentuk pembinaan teritorial dan kebetulan tahun ini programnya diberikan kepada Satpon Kowil yaitu BBC 4 ke 2 Kosa dan memberikan penguatan kepada pembinaan teritorial dengan kita nyawalkan kemah bakti pemuda dengan sasaran adalah pembinaan kepada para pemuda agar para pemuda ini mempunyai semangat gotong royong kemudian kepekaan sosial terhadap lingkungan jadi kegiatannya itu seperti yang dijelaskan bahwa kegiatan fisik membantu perbaikan rumah-rumah masyarakat yang kumuh kemudian kebersihan lingkungan, kemudian sungai-sungai dan penanaman kohon itu diantaranya, kemudian juga donor darah kemudian yang mempisik itu kita pada akhir nanti dari kegiatan ini akan memberikan ceramah kepada para pemuda ini ceramah itu baik dari pemerintah dalam hal ini kalau tidak bupati, wali kota nanti akan memberikan pencerahan kemudian juga dari kepolisian bagaimana pemuda kita mengetahui tentang penyadaran hukum yang berikutnya lagi tentang bahaya narkoba demikian juga bahaya terorisme itu akan kita berikan sehingga para pemuda ini nantinya mendapatkan pengetahuan dan membentuk karakter mereka sebagai anak bangsa berapa banyak pemuda yang dilibatkan untuk acara kemafakti ini? kita targetnya sampai 2.500 dan itu terakhir nanti akan kita lihat pada pesan ceramah nanti kebangsaan di manakas divisi kita punya tempat itu gedung dan mereka nanti selama proses pemberian pembekalan itu mereka akan kita tempatkan di outdoor di outdoor itu jadi berkemah mereka berkemah sehingga hidup di alam bebas berharapannya apa akan menjadi kegiatan regular gitu? dari angkatan darat ini adalah program rutin cuma program ini diberikan secara bergantian masing-masing yang sebelumnya kita tahu ini bukan program nah nah buah aku 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 Terima kasih.